Selamat datang di berita bola bergambar, silahkan tekan tombol lonceng, like dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita, dan untuk membantu perkembangan channel ini. Arsenal lumat Nottingham Forest, 5 gol tanpa balas. The Gunners Arsenal menang telak atas Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Premier Inggris. The Gunners menang 5-0 dan kembali ke menduduki puncak klasemen Liga Inggris, yang sehari sebelumnya di kudeta Manchester City. Laga Arsenal versus Nottingham Forest digelar di Emirates Stadium, Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 malam. Babak pertama Arsenal unggul tipis 1-0 melalui gol Gabriel Martinelli. Sang tuan rumah menambah 4 gol di babak kedua. Reis Nelson mencetak 2 gol, sebelum ditambah oleh Thomas Partey dan Martin Odegaard. Berkat kemenangan ini, Arsenal kembali kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dari tangan Manchester City, dengan mengumpulkan 31 poin dari 12 pertandingan, unggul 2 angka atas Manchester City. Sementara sang tamu Nottingham Forest menduduki juru kunci klasemen dengan 9 poin. Real Madrid ditahan imbang 1-1 oleh Girona. Real Madrid diluar dugaan gagal meraih kemenangan saat menjamu Girona di pekan ke-12 Liga Spanyol musim ini. Sempat unggul lebih dulu, Los Blancos harus puas berbagi angka sama kuat 1-1 di akhir laga. Bermain di Stadion Kebanggaan Santiago Bernabu, Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022, Madrid unggul terlebih dahulu di menit ke-70 melalui sontekan Vincius Junior, adalah Christian Stuani yang berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti di menit ke-80 dan membuat pendukung Madrid terdiam. Hasil imbang ini tidak mengubah posisi Real Madrid di puncak klasemen sementara La Liga dengan raihan 32 poin, namun Barcelona di peringkat kedua terus membuntuti dengan selisih 1 poin. Bagi sang tamu tambahan, 1 poin membuat Girona berada di posisi 16 dengan mengumpulkan 10 poin. Manchester United menang tipis 1-0 atas tamunya West Ham. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester United versus West Ham United, Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 malam, berlangsung ketat. Pada skor babak pertama, Manchester United unggul 1-0 melalui tandukan Marcus Rasseford usai menerima umpan dari Christian Eriksen pada menit 38. Gol ini merupakan gol ke-100 bagi Marcus Rasseford bersama Manchester United. Gol Rasseford tersebut merupakan satu-satunya gol yang terjadi dalam pertandingan ini. Dengan kemenangan ini membawa Manchester United menduduki posisi 5 klasemen sementara dengan raihan 23 poin. West Ham menduduki peringkat 13 klasemen sementara dengan 14 poin. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.